Membelian potensi ekonomi desa seperti apa sih? Potensi ekonomi desa itu luar biasa kalau betul tentang masyarakatnya mau. Ini kami melakukan ekspo ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan diri pada teman-teman BUMDES bahwa BUMDES itu mampu untuk berbicara rekomen yang lebih tinggi. Halo sahabat Aryan, hari ini Aryan berada di BICVOL, di aktivitas ekspo BUMDES Kalimantan Timur dan saya akan ngomong-ngomong ke salah satu aparatur pemerintahan, Dinas Pemberian Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan saya bersama Pak Murianto. Pak Murianto, kalau diperkenalkan sebagai apa di BUMDES? Saya sebagai penggerak semadaya masyarakat. Berada di bidang saya karang masyarakat, SDA dan TTG. Tepatnya juga di BUMDES ya. Ya Pak Murianto, untuk informasi ini ya sahabat Aryan bahwa BUMDES yang terlibat dalam pameran ini punya datang? Berapa peserta yang ikut? Yang ikut ini sekitar 49 BUMDES, tersebar di 7 Kabupaten, masing-masing Kabupaten dapat panggilan ke 7 BUMDES. Jadi ada kota ya yang diberikan masing-masing, Kabupaten-kota karena memang kapasitas yang terbatas ya. Sebagai pembina usaha desa ya, pembina usaha desa. Pak Murianto melihat potensi ekonomi desa seperti apa sih? Potensi ekonomi desa itu luar biasa kalau betul tentang masyarakatnya mau. Ini kami melakukan ekspo ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan diri pada teman-teman BUMDES bahwa BUMDES itu mampu untuk berbicara, merekomendasikan yang lebih tinggi. Cuman kendalanya adalah teman-teman yang berpercaya diri. Betul. Merasa binder dengan potensi yang ada, seolah-olah kalau potensi itu tidak bisa disebabkan. Ini yang kami coba memaksa mereka untuk mencoba percaya diri. Nah, itu harus ya. Halus. Dan memang yang harian hadapi selama ini, ketemu UKM-UKM, kendala mereka adalah menemukan kepercayaan diri, kemudian wawasan dan jejaring. Nah, disinilah kesempatan membangun jejaring. Dari event ekspo ini, jejaring yang Pak Wurl harapkan apa sih yang mereka akan dapatkan? Setidaknya masing-masing kabupaten yang hadir di sini BUMDESnya itu sudah saling mengenal dan bisa saling berbuka dengan informasi produknya. Dan produk-produk yang harian jumpai, sudah banyak produk-produk yang sudah di-backup kemasannya yang cukup eksklusif. Namun, bagi produk-produk yang produknya belum mendapatkan kemasan-kemasan yang standar atau kemasan-kemasan bisa bersaing di pasaran umum, bagaimana penanganan terhadap pembinaan melalui dinas? Akan mencoba membuat kehatian kekemasan. Cara mengemas dan bagaimana membuat desain kemasan itu akan kita coba ajarkan kepada teman-teman BUMDES yang punya produk tapi masih dikemas secara sederhana. Dan tentunya mereka tidak akan berdiri sendiri dan bergerak sendiri ya. Karena tentunya untuk membuat suatu kemasan kan butuh skill, butuh pengetahuan, dan pastinya biaya. Ada tidak pembiayaan yang didorong untuk difasilitasi oleh dinas? Kalau dinas ini tahu, kalau di anggaran perubahan di studio akan kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Muryanto. Kita akan ketemu di beberapa desa nanti ya. Untuk melihat secara langsung aktivitas teman-teman BUMDES, terutama pelaku-pelaku produk-produk BUMKM. Terima kasih, sahabat harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat harian.